Pemirsa keberadaan sub-terminal agris bisnis STA Cigombong, Kabupaten Cianju dirasakan sangat strategis sebagai sarana penunjang bagi pengembangan ekonomi masyarakat di sektor pertanian dalam hal pemasaran di tengah penguatan ekonomi pasca pandemi. Pemirsa keberadaan sub-terminal agris bisnis atau STA Cigombong, Kabupaten Cianju dirasakan sangat strategis sebagai sarana penunjang bagi pengembangan ekonomi masyarakat di sektor pertanian dalam hal pemasaran di tengah penguatan ekonomi pasca pandemi. Ditemui usai tinjauan Komisi 2 DPD Provinsi Jawa Barat ke STA Cigombong, Kabupaten Cianju, anggota Komisi 2 DPD Provinsi Jawa Barat Yuning Si mengatakan keberadaan STA dapat meningkatkan nilai tambah bagi para petani dan pelaku pasar dengan meminimalisir rantai distribusi. Selain itu, keberadaan STA juga mendidik para petani untuk dapat memperbaiki kualitas produknya serta mengembangkan akses pasar dengan pengelolaan yang ideal. Apalagi produk pertanian dari STA ini tidak hanya disalurkan ke pasar tradisional tetapi juga ke toko retail sehingga keberadaan STA diharapkan dapat mendongkrak kesejahteraan dari para petani. Tadi kami berkunjung dan nemok di subterminal untuk terminal sayur. Jadi orang dari petani langsung membawa barang di situ dan langsung juga ada yang membeli. Ada yang untuk online juga, harga berbeda ya karena memang sudah ada kemasan. Kalau market mungkin membantu mas, tapi ini di harga makanya kita berharap perkembangan harga ini secepatnya untuk bisa naiklah. Karena mas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Kami wakil rakyat kita kalau pun bukan delegat di sini.